Halo, selamat berjumpa lagi rekan-rekan License Antivirus Jangan lupa ya, mampir ke lapak kita ya, di sini Di tokopedia.com slash licenseantivirus, kita ada macam-macam antivirus B-defender ya Nggak usah ragu kalau soal kualitas nih ya Bisa dilihat nih, kelasannya banyak Oke, kita langsung aja di sini, kita akan belajar cara install B-defender ya Jadi ada beberapa mekanisme cara install B-defender Tapi cara paling suka yang saya install adalah seperti ini Kita login dulu, ketik di sini central.bdefender.com Ini kita akan install B-defender yang versi terbaru ya, tahun 2021 Nah, di sini setelah kita ngetik lagi central.bdefender.com Akan diarahkan ke email ini Nah, pilih create one ya Masukin aja, misalnya Junaid 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 namanya At gmail.com Nah Ini masukin passwordnya ya Di centang Ingat, minimal 8 karakter, gabungan huruf kecil, dan huruf besar, serta spesial karakter Oke, kalau udah di create account Nah, jadi misalkan nanti beli, teman-teman beli lisensi dari antivirus kan dapet key-nya, dapet kodenya sekitar, ya mungkin 8 digit lah ya Itu masukin di sini, activate a subscription Masukin di sini, ingat harus pakai IP Indonesia untuk aktifasinya ya Jadi, nggak boleh di luar negeri Bisa mau dibawa ke mana lagi, ke Australia, bisa mau di install dimana di sana juga, oke Nah, selanjutnya, dari menu bdefender ini, klik my device Nah, install pertamanya seperti ini, install protection on your device Nah, pilih yang security ya Nah, pilih yang this device Oke Nah, ini lagi download nih Ukurannya 13MB ya, ini 12,9 pasti Nah, ini kalau udah Bisa langsung kita jalanin ya Nih, logo B ini ya Nah Saat kita download tadi Ini nih, di belakang ini, installernya itu udah nempel sama akun kita gitu Jadi, kalaupun installernya dikirim ke email ke orang lain gitu Itu nanti dia akan langsung install, langsung terbaca koneksi ke akun kita yang sekarang, bdefender-nya Nah, lagi preparing ya Oke, kita tunggu sebentar Nah, ini lagi download ya Sekitar 516MB ya Kita tunggu sebentar Oke, ini selesai nih ya Nah, dia lagi preparing ya Metode install ini sama aja Baik untuk di Mac Kemudian di Windows Maupun di Android Sama dia Oke, masih preparing dia Kita tunggu dulu Nah, ini I read and accepted Dicentang Produk report kosongin aja Kemudian di install ya Kita tunggu Prosesnya selesai Sampai jumpa Sub indo by broth3rmax Nah, ini sampai halaman start device assessment ya Di halaman ini Ini kalau mau nge-check assessment Ngetest device-nya Misalnya apa yang kurang update Atau sebagainya Ini menurut saya skip aja Ya, yang kanan bawah Skip Sudah Ini karena belum diaktifasi Tadi lisensi kita Makanya muncul ini Bisa juga masukin lisensinya disini Kalau mau mencoba trial Nanti pilih yang kanan ini Continue ya Nah, ini Sudah selesai Kita harus install kita Nah, ini bisa install kita Nah, ada tampil ya Nih Bitdefender 2021 ya Jangan lupa fitur yang paling penting Ada anti ransomwarenya Nih, ransomware ini Di enable ya Kalau misalnya ini gak muncul Pilih protection Terus di enable disininya Oke Nah, inilah cara pertama Untuk installasi Melalui Bitdefender Central ya Nanti kita coba Cara kedua pada tutorial selanjutnya Oke Jangan lupa ya Teman-teman Tadi mepir ke Tokopedia.com Sets lisensi antivirus Terima kasih